Intro Supaya lebih afdol di segmen terakhir ini Kampiun akan menghadirkan serba-serbi dari dunia bulu tangkis Nah ini ada 3 berita menarik untuk kalian simak Langsung aja ini dia beritanya Virus corona memang sedang menjadi ancaman global Beberapa sektor mengalami dampak dari merebaknya virus corona Tidak terkecuali sektor olahraga Terdapat beberapa turnamen badminton yang terkena dampak merebaknya wabah virus corona Dampak tersebut mulai dari kontingen tertentu Yang tak bisa mengikuti kejuaraan, pembatalan, dan penundaan turnamen Hingga penghentian turnamen di tengah penyelenggaraan Salah satu kejuaraan yang pertama kali terkena imbas corona adalah Badminton Asia Team Championship 2020 pada 11 hingga 16 Februari lalu di Manila, Filipina Kontingen China dan Hong Kong mundur dari BATC 2020 Lantaran pemerintah Filipina menerapkan kebijakan karantina selama 14 hari Bagi seluruh warga China, Hong Kong, dan Macau jika mereka ingin ke negara tersebut Berikutnya menelisik jadwal BWF World Tour Kejuaraan badminton Italian Junior 2020 di Milan Italia terpaksa dihentikan pada 23 Februari 2020 Akibat memburuknya virus corona di negara tersebut Padahal saat dihentikan turnamen level junior tersebut Tinggal menyisakan laga semifinal dan final saja Sebenarnya di ajang Italian Junior 2020 Kontingen Indonesia tengah mencatat prestasi yang boleh dibilang sangat baik 2 tunggal putra masuk semifinal 4 tunggal putri di semifinal 1 ganda putra di final Serta All Indonesian Final untuk nomor ganda putri dan ganda campuran Dalam kejuaraan ini, BWF akhirnya memutuskan untuk memberikan poin pertandingan Sesuai dengan tingkatan babak yang berhasil dicapai masing-masing peserta Tak hanya itu, wabah corona juga membatalkan gelaran turnamen Ling Sui China Master 2020 Kejuaraan berkategori BWF Tour Super 100 tersebut Seharusnya digelar pada 25 Februari sampai 1 Maret 2020 Turnamen Vietnam International Challenge 2020 Menjadi kejuaraan badminton berikutnya yang terkena dampak virus corona Ajang yang sedianya digelar pada 24 hingga 29 Maret 2020 tersebut Ditunda penjatualannya menjadi tanggal 2 hingga 7 Juni mendatang Pada akhir Februari, BWF merilis keterangan resmi bahwa Kejuaraan badminton German Open 2020 yang sedianya dijadwalkan pada 3 hingga 8 Maret mendatang telah dibatalkan Belum ada keterangan resmi mengenai adanya penjatualan ulang atau tidak untuk German Open tahun ini Situasi serupa juga berlaku untuk turnamen Polish Open 2020 yang dijadwalkan 26 hingga 29 Maret 2020 di Krakow Isu global tersebut juga mempengaruhi kejuaraan junior level internasional Jaya Raya Junior Grand Prix Yang sedianya digelar tanggal 14 hingga 19 April di Gor PB Jaya Raya Bintaro, Tangerang Selatan Dianjurkan mundur sesuai arahan PBSI Mengingat akan ada banyak peserta dari berbagai negara yang akan bertanding Beberapa pemain Indonesia banyak yang mencatatkan prestasi luar biasa di All England Sebut saja Rudy Hartono yang mampu menggondol 8 gelar pada ajang tersebut Ada juga Susi Susanti, legenda bulu tangkis nasional yang kini Siapa yang tidak kenal dengan bulu tangkis Indonesia? Prestasi yang ditorekan sudah sangat banyak dan luar biasa Yuk kita seru-seruan bareng untuk lebih mengenal informasi dari dunia bulu tangkis Mulai bertemu dengan para legenda, ngobrol bareng, atlet junior, hingga mengenal serba-serbi dunia bulu tangkis Kampiun kembali hadir di season yang kedua Bersama saya Pada Jonatan setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Di televisi jaringan Jawa Post JPM Stream JPM Stream sebuah aplikasi Playstore yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Post TV Jawa Post TV JTV Padang TV Sipang 5 TV Kawanwa TV Nirwana TV BTV Font TV Magelang TV Get your Japan Stream apps now Siapa yang tidak kenal dengan bulu tangkis Indonesia Prestasi yang ditorekan sudah sangat banyak dan luar biasa Yuk kita seru-seruan bareng untuk lebih mengenal informasi dari dunia bulu tangkis Mulai bertemu dengan para legenda, ngobrol bareng, atlet junior, hingga mengenal serba-serbi dunia bulu tangkis Kampiun kembali hadir di season yang kedua Bersama saya Pada Jonatan Setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat Di televisi jaringan Jawa Post Ini jadi kepala bidang pembinaan dan prestasi PBSI itu Meraih 3 gelar pada ajang All England Namun, tak semua pebulu tangkis top Indonesia pernah merasakannya Ada beberapa nama yang belum pernah mengecap gelar juara All England Alan Budi Kusuma pantas mendapatkan status legenda bulu tangkis Indonesia Diadatan prestasi apik, dia dapat sewaktu masih aktif sebagai pemain bulu tangkis Pria kelahiran Surabaya Jawa Timur ini mengoleksi 7 turnamen sekelas super series Grand Spring Gold atau International Challenge Selain itu, dia juga pernah merebut gelar juara dunia pada tahun 1993 Pencapaian terbaiknya tentu medali emas olimpiade tahun 1992 Sayangnya, koleksi gelarnya belum lengkap Suami Susi Susanti ini belum pernah merasakan gelar All England Pencapaian terbaiknya hanya menembus babak semifinal pada tahun 1992 dan 1994 Taufik Hidayat merupakan salah satu tunggal putra terbaik yang dimiliki Indonesia Turnamen kelas super series Grand Prix Gold dan International Challenge pernah dia kuasai Taufik juga pernah merasakan gelar juara dunia pada tahun 2005 Ada tahun 2004, Taufik juga sukses merebut medali emas olimpiade untuk Indonesia Sementara medali emas SEA Games dan Asian Games mampu dia menangi sebanyak dua kali Namun saat berlaga di All England, kekuatan Taufik Hidayat seakan hilang Dia tak pernah menguasai turnamen bulu tangkis tertua di dunia itu Dia juga beberapa kali harus absen akibat cedera Pencapaian terbaik Taufik di ajang All England adalah menjadi runner-up pada tahun 1999 dan 2000 PP PBSI bersama delapan pengprof dan pengkot menandatangani nota kesepahaman penyelenggaraan Sirkuit Nasional tahun 2020 pada awal Februari Sekretaris Jenderal PP PBSI, Ahmad Budiharto mengatakan bahwa Sirkuit Nasional adalah suatu kegiatan yang sangat penting bagi sebuah organisasi olahraga Dan menurutnya pembinaan, kompetisi, dan organisasi menjadi kunci yang dapat membuat olahraga di Indonesia bisa berhasil Sirkuit Nasional dinilai merupakan manifestasi di bidang kompetisi Sirkuit Nasional dibagi menjadi tiga, yaitu Sirnas Premier, Sirnas A, dan Sirnas B Penandatanganan tersebut adalah untuk Sirnas Premier dan Sirnas A Dari sisi penyelenggaraan, tetap di delapan kota walau ada banyak pergeseran dari Sirnas sebelumnya Tujuan digulirnya Sirnas ini untuk meratakan turnamen bulu tangkis secara nasional Ada rencana untuk digelar di tempat yang berbeda, namun seringnya terkendala infrastruktur, sarana, maupun prasarana, sehingga kembali diadakan di tempat semula Namun pada akhirnya, Sirkuit Nasional 2020 ada lima kota baru yang ditunjuk sebagai tuan rumah Sedangkan kota DKI Jakarta, Bandung, dan Purwokerto masih dipercayai untuk menyelenggarakan Sirnas Sirkuit Nasional dipastikan akan lebih bergensi dan kompetitif, karena tahun ini PP BBSI dan pihak pelaksana terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas dalam segi-segi teknis Baik segi kondisi lapangan, pencahayaan, hingga AC termasuk pengaturan rundown yang mengacu pada standarisasi turnamen internasional atau minimal kejuaraan nasional Well, akhir kata saya Panju Jonatan, beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaannya Kita ketemu di episode selanjutnya, sampai jumpa, bye Siapa yang tidak kenal dengan bulu tangkis Indonesia? Prestasi yang ditorekan sudah sangat banyak dan luar biasa Yuk kita seru-seruan bareng untuk lebih mengenal informasi dari dunia bulu tangkis Mulai bertemu dengan para legenda, ngobrol bareng, atlet junior, hingga mengenal serba-serbi dunia bulu tangkis Kampiun kembali hadir di season yang kedua Bersama saya Panju Jonatan, setiap hari minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di televisi jaringan Jawa Post JPM Stream, sebuah aplikasi Playstore yang memudahkan kamu untuk menyaksikan program terbaik dari 30 TV jaringan Jawa Post TV Jawa Post TV JTV JTV Padang TV Sipang 5 TV Kawanwa TV Nirwana TV BTV Pond TV Magelang TV Get your Japan Stream Apps now Siapa yang tidak kenal dengan bulu tangkis Indonesia, prestasi yang ditorekan sudah sangat banyak dan luar biasa Yuk kita seru-seruan bareng untuk lebih mengenal informasi dari dunia bulu tangkis Mulai bertemu dengan para legenda, ngobrol bareng, atlet junior, hingga mengenal serba-serbi dunia bulu tangkis Kampiun kembali hadir di season yang kedua bersama saya Pada Jonatan, setiap hari minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat di televisi jaringan Jawa Post Kampiun Kampiun Terima kasih telah menonton!